Halo Sobat Bubble, ini dia tutorial untuk melakukan upgrade akun Google yang telah didaftarkan sebelumnya. Nah, pertama-tama, untuk melakukan upgrade akun fitur Google, silakan klik menu tagihan aplikasi, kemudian akan muncul halaman ini, setelah itu klik upgrade akun. Nah, di sini muncul 4 jenis paket pada aplikasi Google. Ada paket nano, paket nano ini merupakan paket trial selama 14 hari, nah ketika 14 hari telah selesai, maka akun free trial ini akan habis. Nah, untuk mengupgradenya ke akun-akun yang ingin digunakan sesuai dengan kebutuhan fiturnya, ada di sini. Ini ada paket growth dengan fitur yang bisa diakses, kemudian ini ada paket skill up dengan fitur-fitur yang bisa diakses, dan juga ini ada paket lifetime dengan fitur-fitur yang bisa diakses. Nah, setelah menentukan pilihan ingin diupgrade ke akun mana, klik button upgrade yang ada di bawahnya. Nah, ini adalah tampilan untuk mengaktifkan paketnya per 3 bulan, per 6 bulan, atau per 12 bulan. Jadi, misal upgrade akunnya dari growth selama masa aktif 3 bulan, klik ya, setelah itu akan muncul halaman invoice. Nah, ini adalah halaman invoice untuk upgrade akunnya. Nah, ini dia tagihannya, kemudian input nama banknya di sini, misal nama banknya adalah bank mandiri, kemudian nomor rekeningnya di input bisa ini, kemudian nama pemilik rekening. Setelah itu, selek foto bukti pembayaran upgrade akun yang telah dilakukan. Setelah itu, klik konfirmasi pembayaran. Oke, maka upgrade akun akan aktif setelah dikonfirmasi dari admin, maksimal 1x24 jam. Oke, otomatis akan muncul ke halaman ini. Oke, itulah tadi tutorial upgrade akun. Belajar bersama, tumbuh sama-sama. Google Data ID, belajar bersama, tumbuh sama-sama. Oke, itulah tadi tutorial. Oke, itulah tadi tutorial upgrade akun bobal yang telah didaftarkan sebelumnya. Google Data ID, belajar bersama, tumbuh sama-sama. Google Data ID, belajar bersama, tumbuh sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.